Kita beralih ke Sambas, darah Kabupaten Sambas memiliki potensi besar dibandingkan UMKM di bidang UMKM menurut kami dan kerajinan tangan lainnya Pelaku UMKM tersebut mayoritas adalah kaum perempuan yang akan terus diberdayakan Wakil Bupati Sambas Fahru Rovi mengatakan pemerintah akan fokus dalam mendukung peningkatan produktivitas UMKM Diakui, rata-rata produksi hasil UMKM Sambas memiliki nilai ekspor tinggi Fahru Rovi mengakui, pelaku UMKM rata-rata terbesar dimotori kaum perempuan Selain karena tradisi, juga menunjukkan kreativitas tinggi masih melekat di diri mereka Kedepan, pemerintah daerah akan terus mendorong tumbuh kembangnya UMKM dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung, pembinaan, dan pelatihan hingga dukungan permodalan dan pemasaran Pemerintah Kabupaten Sambas berencana menyediakan pasar khusus bagi UMKM dalam memasarkan produknya Memang keberadaan kaum wanita di Sambas ini cukup penting ya Karena 70 sekian persen itu petani di Sambas itu Dan kalau kita perhatikan, hampir semua pekerjaan-pekerjaan pertanian itu aktivitas pertanian dikerjakan oleh perempuan Jadi, kedepannya kita sudah mulai coba ini Untuk pemberdayaan kaum-kaum perempuan ya Bagaimana mereka itu bisa berperan aktif juga Lebih berperan aktif dalam industri UMKM dan segala macam Terakhir, saya juga ikut membuka ya Membuka acara itu pemberdayaan digitalisasi ya E-commerce untuk kaum-kaum perempuan juga Jadi kita dorong itu Dan sejalan dengan perempuan-perempuan kita juga Karena benang merahnya Sambas berkemajuan itu adalah Bagaimana peningkatan ekonomi kerajaan termasuklah kaum perempuan Fahru Rofi menambahkan Selain pemberdayaan kaum perempuan Pihaknya akan mendorong kaum milenial Untuk kreatif membangun dunia usaha sejak dini Mengingat Kabupaten Sambas Kaya akan ragam potensi dan sumber daya yang bisa dikelola Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan